Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbi alamin Wassalatu wassalamu ala asfabil anbiya'i wa musallim Wa ala alihi wa asfabihi ajmain amma ba'du Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan Puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan Sehingga kita bisa berkumpul Pada hari ini Salawat serta salam Semoga tercurah limpahkan kepada jujur yang yakni Nabi Besar Muhammad SAW Kepada saudaranya, kabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman Teman-teman yang dirahmati Allah Di mana kita harus memperbanyak amalan-amalan baik Karena dengan kita melakukan amalan-amalan itu Kita akan mendapatkan pahala Sehingga pahala itu akan digandakan Teman-teman yang dirahmati Allah Ada pun ibadah sunnah di bulan Ramadan itu Yang pertama, sahur Dari Anas bin Malik Bahwa Rasulullah SAW bersabda Bersawlah kalian Karena pada santapan itu ada keberkahan Hadis diwayat Bukhari dan Muslim Ketika kita bersawur Kita bisa menahan rasa lapar Dan menguatkan tubuh Maka dari itu teman-teman Jangan lupa untuk bersawur Lalu ada yang kedua Yaitu Tadarus Al-Quran dan menghatamkannya Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran Karena pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan Yang disebut Malam Lawatul Qadar Ibn Abbas Wadil Lawan menceritakan Bahwa Jibril menemunya Pada setiap malam bulan Ramadan Dan dia Jibril Bertedarusan Bersamanya Hadis diwayat Bukhari Lalu yang ketiga Berbuka puasa Dengan makanan yang manis Disunahkan untuk melakukan Amalan-amalan bulan Ramadan ini Berbukalah dengan makanan-makanan yang manis Seperti kurma Temanis dan susu Ali bin Abi Talib pun Menyukai berbuka puasa Dengan minuman susu Yang keempat Yaitu Memperbanyak sedekah Meski Bisa dilakukan pada Bulan-bulan lainnya Tak ada salahnya Memperbanyak sedekah Pada bulan Ramadan ini Ini karena akan Bisa memiliki Keistimewaan tersendiri Jika dilakukan secara Berhubung selama Satu bulan penuh Amalan bulan Ramadan ini Akan menjadi kebiasaan yang sangat baik Ali bin Abi Talib Pernah berkata Barang siapa yang mengeluarkan Sedekah kepada orang-orang miskin Maka miscaya Allah Akan mengampuni dosa-dosanya Lalu yang kelima Menghindari Pembatalan puasa Puasa pada hakikatnya Tidak hanya menahan lapar saja Tetapi Kita harus menahan Segala sesuatu perbuatan Yang tidak baik Puasa bukanlah Hanya sekedar menahan makan Dan minum Sesungguhnya puasa itu Menahan diri dari Hal-hal yang sia-sia dan keji Hadis luwayat Hakim dan dia Menghasilkannya Sesuai syarat muslim Demikian pula Berbohong Berdista Sumpah palsu Mencuri korupsi Dan lain-lain Segala hal yang Allah haramkan Semuanya harus kita jauhi Maka dari itu Kita harus lebih meningkatkan diri Untuk meningkatkan ketekwaan kita Dan mengejarkan hal-hal yang kebaikan Agar puasa kita Kita diterima oleh Allah Dan dihindari Dari kejahatan-kejahatan lainnya Teman-teman yang dirahmati Allah Demikian yang bisa saya sampaikan Jika ada kesalahan Kata Mohon maaf Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.